Halo semuanya yang udah datang, terima kasih. Kita masih tunggu beberapa tendis lain. Stay tune dulu ya, kita akan segera mulai. Terima kasih. 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 nanti biar saya yang coba sampaikan pertanyaannya. Selain itu juga untuk materi PPT-nya yang nanti akan disampaikan Mas Arya, bisa di-download di kontrol panel juga di hands out, itu ada PDF judulnya Ikhra Global Webinar Series Data X Music jadi bisa langsung di-download. Oke. Kalau gitu langsung aja Mas Fajar nih, Mas Fajar mungkin bisa dijelasin, dicitain sedikit Global Web Sini Ikhra itu apa sih dan temanya kali ini kenapa musik X data sih yang mau ditampil atau mau gue Mas? Oke, thank you Andy dan teman-teman semua special thanks juga buat Arya nih di sana jam berapa ya? Jam setengah 10 pagi ini, 9.30. Uy, baru mulai kerja ya? Udah gusul kerja ya? Baru mulai business hours ya. Oke. Oke, jadi kita kenalan dulu nih buat teman-teman yang baru dengar tentang Ikhra dan dengar tentang program Webinar Series ini. Jadi, kita rutin lakukan Global Webinar Series ini hampir mungkin tiap bulan dan hostnya kita akan meng-host para industry expert yang mungkin di luar sana di global tapi mungkin juga beberapa ada orang Indonesia termasuk Arya sekarang dan kita hubungkan dan kita host untuk teman-teman yang di Jakarta penulis Jakarta bisa join secara online intinya itu. Nah, buat yang baru dengar tentang Ikhra Ikhra sendiri sebenarnya punya terminologi industry knowledge credential yang punya chat-chat menjadi industry reference untuk future technology termasuk data teknologi yang relate dengan data science, data engineering. inspirasi dari kata Ikhra yang intinya sih kita pengen coba untuk building prepare talent for taking future challenges. Kita punya dua visi building talent dan building industry capability dalam arti building talent ini biasanya kita akan bangun talent either di public ataupun di corporate dan juga kapabilitas industri di corporate. Kita punya empat kurang lebih empat stream umum mulai dari business intelligence business tech business analytics dan yang mungkin lagi happening data scientist dan data engineer. Dan masing-masing ini kurang lebih sebenarnya saling melengkapi jadi kalau teman-teman mungkin akhirnya tahu tentang data science aja tapi sebenarnya dibalik itu ada beberapa role lain yang saling melengkapi. Kita juga ada beberapa program publik yang terakhir kita lakukan itu BODT camp selama empat bulan di situ ada training ada mentoring dan kita baru closing di minggu lalu dan kemungkinan di ketiga akhir atau ketiga awal sekitar bulan setempat kita akan mulai lagi program baru jadi stay tune aja di website kita kalau belum pernah sign up silahkan sign up nanti akan dapat email untuk update untuk building industry capability sendiri sebenarnya lebih fokus di corporate kita sebenarnya gak hanya melakukan training untuk enablement tapi juga kita melakukan assessment untuk building roadmap sampai execution atau ibaratnya guided deployment atau mentoring jadi mulai dari kita paham betul business objective corporate tersebut building team dan hampirnya kita bisa eksekusi untuk implementasi contoh beberapa implementasi kita ada di banking, telco mungkin teman-teman pernah dengar di BCA di ASRA juga di telco ada Excel Asiata termasuk juga di government di Pemprov DKI dan LKPP mungkin itu sekilas tentang IKRA nanti di akhir bisa tanggung jawab dengan saya silahkan lanjut ke Arya dan Andy oke mas Fajar jadi di global web series webinar series ini udah yang ke tiga ya sekarang ya keempat keempat kenapa nih kenapa mau angkat tema musik dan kenapa ngundangnya mas Arya kenapa mas Arya jadi gini kita tuh sebenarnya punya keinginan untuk mengajarkan implementasi data itu gak hanya melu teknisnya tapi juga extend ke domain area nah berhubung kita juga lagi coba cari area mana yang paling unik dan sekarang lagi happening juga mungkin di luar ya mungkin di Indonesia belum cuman di luar mungkin lagi growing juga which is the entertainment atau musik industry jadi kita juga sering pakai juga sebenarnya kalau kita sering pakai Spotify atau streaming aplikasi lainnya saya juga baru tahu nih bahwa ternyata dibalik itu ternyata ada data analisis di belakangnya dan disitu ada Arya juga di belakang dan saya juga dapet referensi kebetulan dari teman saya di di industri yang sama Arya ini salah satu orang Indonesia yang bisa dibilang bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman ya udah kerja di bidang data di luar pula nah nanti mungkin bisa cerita juga tuh gimana sih caranya biar apa-apa perhenti di luar kita juga mau kasih kesempatan sama sih buat teman-teman yang lain yang mungkin pengen menjadi seperti Arya mungkin nanti juga bisa tanya-tanya oke kalau gitu langsung aja ya Arya gimana sudah siap oke siap oke kalau gitu coba saya share screennya Arya dulu oke yang lambang layarnya yang di kontrol panel udah warna hijau belum hijau masih putih ya sebentar ya sebentar sorry ya masih putih nih Andi sebentar ya sebentar ya sebentar ya sobat ikra ya mohon bersabar seperti biasa lah kendala teknis selalu datang pada saat live stop dulu stop dulu tanpa nah oke 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 Arya kayaknya perlu di-dismiss dulu, terus nanti coba join lagi, gimana? oh boleh, boleh coba, coba ya, coba sekarang Arya tutup dulu aja gue tutup webinarnya, terus nanti coba join lagi baik-baik oke oke pendengar sekalian mohon maaf ya, tunggu sebentar, kita coba resolve dulu technical challenge-nya um 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Fajar atas kesempatannya untuk sharing. Terima kasih. 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 terima kasih.